cara bukti bahwa pemerintahan terpusat yang tidak terlalu demokratis, bahkan tidak demokratis, itu juga bisa berjalan dengan baik. Lalu, tadi saudara Kodi Faustian berbicara, kalau misalnya terjadi pemimpinan berdasarkan keturunan, bagaimana? Kan juga di dalam sistem demokrasi juga terjadi pemimpin yang berdasarkan keturunan, kan hampir seperti itu juga. Ya itu tadi jawabannya, bikin organisasi secara konstitusi, yang juga dipimpin oleh satu pemimpin yang berkualitas, yang bukan dipilih oleh orang banyak, tetapi memang dia pinter, dia akan melawan. Kalau misalnya dia berhasil melawan, pemimpin yang tidak bagus ini, yang mementingkan keturunan daripada negara harusnya seperti apa, akan digantikan oleh pemimpin yang mengoreksi tersebut, yang membenarkan pemimpin tersebut, seperti itu. Oke, saya belum ya. Mau jawab? Ntar, Yusuf ada tambahan nggak? Mau jawab nggak. Ah, sini. Ntar, Yusuf dulu. Jadi kayak gini. Kita ibaratkan ini adalah sebuah kapal besar. Dimana nggak mungkin seorang nakoda itu dipilih dari penumpang. Ya kan? Kenapa penumpang nggak boleh memilih nakoda? Karena nakoda itu adalah profesi. Saya sama halnya kayak presiden. Presiden itu juga profesi. Dia punya skill set tertentu. Dia punya kemampuan. Dia punya visi. Dia punya apa dan lain-lain. Jadi, kenapa penumpang itu nggak boleh memilih nakodanya? Ya, karena nanti yang terjadi adalah demokrasi ini. Ya kan? Kita nggak mungkin, apa namanya, tau-tau ada artis terkenal di dalam sebuah kapal. Ayo kita adakan siapa ganti nakoda. Kita pilih demokrasi. Pilih jalur demokrasi. Nah, karena artis ini tingkat elektabilitasnya tinggi, walaupun otaknya kopong. Nanti dia bisa jadi nakoda. Atau nggelamlah kapal ini. Akulah gambaran demokrasi. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke. Odi. Gue jawab ya, Agusti. Iya, siap. Oke. Jawab dulu musuh bebujutan gue nih, si Dion. Ini, Dion. Ini setelah era reformasi, itu kan, nah, kalau misalnya lo ngomong segelintir elite yang mengerti politik, Nah, kita balik. Setelah reformasi, reformasi ini ditutupkan oleh segelintir, bukan segelintir lah, beberapa orang yang ngerti politik tuh. Mereka tuh yang pinter-pinter politik, siapa, Gus Dur, Cak Nun, siapa segala macem lah. Ya. dilibatkan, akhirnya mereka memutuskan belajar dari pengalaman, bahwa inilah yang lebih baik. Kenapa? Karena kita belajar dari pengalaman itu, Dion, bahwa pemimpin itu harus dibatasi, masa berkuasanya, prodenya harus dibatasi, kemudian juga harus melalui pemilihan yang demokratis. Karena kita belajar dari pengalaman. Tadi Dion bawa contoh adalah Soekarno. Soekarno itu kan sempat mengangkat dirinya sendiri, kalau nggak salah, sebagai presiden sumur hidup. Nah, kalau misalnya Dion bilang, orang-orang di sekitarnya bisa mengkoreksi dia, buktinya mana? Bung Hatta buktinya malah dia keluar. Banyak yang lain-lain itu, yang mengkoreksi Soekarno, tapi akhirnya terpenggirkan, bu Hatta keluar. Kemudian ada siapa, Bu Yihaka atau siapa-siapa segala macem, malah dipenjara, malah apa segala macem. Jadi begitu kekuasaan itu, begitu kuat, siapa yang bisa mengkoreksi dia? Gitu loh. Nah, faktanya begitu Dion. Waktu zaman Bukaru terjadi seperti itu. Gitu loh. Dan kalau Dion bilang, nanti dimakzulkan oleh rakyat sendiri. Iya, dimakzulkan. Tapi Dion harus lihat, waktu turunnya Soekarno, itu berapa ribu gitu loh. Atau mungkin berapa ratus ribu, atau mungkin berapa juta atau ratus ribu lah. Korbannya itu berapa Dion? Dengan, apa, itu biaya politik, pergantian pemimpin, itu berapa nyawa itu, yang dikorbankan tuh, akibat itu. Nah, satu itu. Kemudian ganti Presiden Suharto. Ditunjuk juga oleh MPR kan. Betul. Memang ditunjuk oleh orang yang paham politik, dan ini orang mengerti politik. Tapi terjadi lagi. Begitu seperti itu, kekuasaan itu sudah di tangan, masa bekerja tidak ada pembatasan. Nah, sama terjadi lagi. Siapa yang berani mengkoreksi suatu pada saat itu? Kan nggak ada. Yang ada yang berani mengkoreksi, tapi kan masuk penjara, kena pasal supersip, apa segala macem, jabatannya dicopot, atau dipinggirkan segala macem. Nggak bisa gitu loh. Kalau Dion bilang, nanti orang sekelilingnya yang mengkoreksi, nggak ada orang sekelilingnya itu, nggak ada yang berani mengkoreksi. Karena pasti tersingkir, dipenjara, atau hilang. Nah, akhirnya apa? Yang di sekeliling itu, ya akhirnya ABS semua, asal Bapak Senang. Itu terjadi seperti itu akhirnya. Nah, suatu jatuh, korban lagi yang terjadi, Dion. Nah, itu Jakarta terbakar. Berapa korban itu yang tertembak, apa segala macem. Itu kan nyawa manusia gitu. Nah, kita belajar, kita belajar dari sejarah-sejarah itu, pengalaman itu, karena itulah justru era reformasi itu bukan rakyat itu, itu orang-orang pintar semua, Dion. Yang merumuskan itu. Karena belajar dari sejarah. Nah, karena itulah presiden, supaya jangan terjadi seperti yang dulu lagi. Nah, sekarang rakyat yang memilih, masa periodonya ditentukan. Jadi, kejadian seret, jangan sampai terurang lagi tuh. Nah, sementara itu dulu. Selesai. Gusti, ada tambahan? Tidak, Naga. Gusti. Gusti, silakan tidur. Oke, oke, oke. Saya akan menanggapi, saya akan menanggapi analogi, Bang Ucup tadi. Tadi Bang Ucup menganalogikan Nahkoda, yaitu dikaitkan dengan pemimpin atau presiden. Ya, memang benar, Nahkoda itu tidak dipilih oleh penumpang. Tapi, harus melalui institut. Harus melalui universitas. Lalu, ketika calon Nahkoda itu lulus universitas, maka dia akan mencalonkan diri sebagai Nahkoda. Nah, di situ diuji layak atau tidaknya. Sama dengan presiden. Presiden itu diuji oleh KPU, apakah dia lulus menjadi, apakah dia lulus memenuhi syarat atau tidak, maka ke depannya, rakyatlah yang memilih. Jadi, Nahkoda yang hanya berlayar di lautan, tentunya tidak cocok kalau dianalogikan kepada pemimpin suatu negara. Kira-kira begitu. Diktatur, ada tanggapan? Saya mau menanggapi ya. Tadi kan Udi bilang ya, diktatur bisa digantikan oleh pemimpin yang punya pengikut lain, yang pemimpinnya bukan dipilih oleh pengikut-pengikut tersebut, tetapi pemimpinnya memang memiliki kemampuan.